Iya, kita siaran langsung di situ ya, Ria. Di mana? Di studio dong. Gue kan Juni ke Semarang. Asik. Baik, Suli. Selamat sore. Karena saya senang banget di sore hari ini, nggak sendirian ya. Ini acara aja baru ya. Good News Manjava, tapi kita insert-insert lah ya. Dan semoga saya tidak grogi bareng dengan penyar kondang, dua-duanya penyar favorit saya. Terhubung lewat aplikasi Zoom. Tapi sebenarnya lebih asik kalau live sih. Next semoga bisa live. Aduh, Tuhan kabulkan doa saya. Sama-sama dulu ada yang dari jauh sekali yoga. Apa kabar? Hai, Good News Family. Bener ya, Good News Family ya, betul ya. Baik-baik dong. Senang banget ya bisa siaran barengan sama penyar kondang juga Indi. Indi itu penyar kondang loh. Sekarang loh. Belum kondangin. Saya cuma cosplay doang nih. Jadi kayak yang boleh lah, Bullyable ya, Bullyable. Yes. Dan yoga sudah. Terus Ray. Saya sebenarnya kayak takut kualat sebenarnya manggilnya Ray ya. Tapi dari dulu tuh saya sudah kayak sok kenal. Belum kenal tuh padahal ya. Ray sama yoga, Ray sama yoga. Sekarang udah kayak yang sok kenal juga. Ray, apa kabar? Cik. Selamat malam. Selamat sore ya. Sore. Sore. Iya. Selamat sore ini. Selamat sore. Good News Family. Asik. Sangat banget bisa hadir di ruang siar ke situ ya. Asik. Ini dia. Beda ya. Beda ya. Senior nih. Beda nih senior kalau ngomong nih. Maka inginan. Ini dia Gunso Bullyah di awal-awal kebersamaan kita bakalan ngobrolin apa namanya. Ngobrolin diri sendiri ya. Terutama Ray sama yoga nih ya. Saya cuma pengen dapet saran juga sih nanti. Nantinya gimana sih gitu kan. Supaya bisa jadi penyiar yang good. Good enough. Ini kita udah online nih. Sudah. 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 Nanti begitu jam 6 matiin ya gitu. Dari tadi sih sudah bilang. Tindain ya tolong. Tolong. Kita pernah siaran ya. Udah ngomong segala macem. Tapi baru dikabarin sama operator ternyata mati lampu. Ada kali hampir seberapa jam kita ngoce-ngoce baca request. Soalnya gak on air. Jadi kita pikir tuh siaran sudah paling bagus gitu loh. Tapi ternyata ya kalahnya sama listrik aja kita sih. Namanya udah hidup lah gak apa-apa. Udah bacain story. Kesaksian. Tetik bungek. Oh gak siaran. Kirain cuman saya ya Pak. Gitu juga ya ternyata ya. Ternyata ya. Iya ya 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 ya. Bener udah kayak yang heboh banget ternyata. Baiklah. Tapi memang. Radio-nya kemersek. Baiklah. Setelah sekian lama baru dikasih. Kasih tau tuh. Iya kan. Tapi ini itu kalau menjadi penyiar tuh harus gitu loh. Gimana tuh? Harus ngebayangin tuh ada yang dengerin. Harus ngebayangin. Harus ngebayangin ribuan jutaan. Harus punya gambaran. Yang dengerin tuh banyak banget gitu loh. Nah makanya kita mau nanya nih. Kayaknya udah kayak ini ya. Udah kayak yang dengerin banyak gitu ya. Ya tapi harus kayak gitu deh kayaknya ya. Iya. Oke. Tapi gue yakin kalau sekarang ini pasti banyak yang dengerin dong. Ya kan. Banyak lah. Terutama fans-fansnya Re yang dulu-dulu tuh pasti pada dengerin semua Re. Iya. Karena mereka tetangin dengan suara lu. Tadi gue sempat liat di sistem ya. Pas gue cek ya pendengar online-nya ada 2 jutaan. Oh iya. Banyak tuh. Nanti kirim ya Re. Kirim ke saya ya. Siapa tau bisa saya. Tuh 2 juta tuh liat tuh. Kayak gitu. Eh tapi Good News Family kita ini punya rencana loh. Pokoknya setiap bulan ini kita mau nongol nih bertiga ya Re ya. Bener ya. Gitu. Jadi nanti Good News Family ini bisa masih dengerin kita lah bertiga. Ya dengan ya dengan segala sesuatunya lah. Buat kamu-kamu yang pengen ikutan boleh loh. Nanti kan kita ajak narasumber tuh biasanya ya kan. Narasumbernya yang siapa ya. Banyak lah yang pastinya. Banyak-banyak. Banyak pasti. Ini kita tiba-tiba nongol nih. Kira-kira mereka nih pendengar yang hari ini detik ini lagi denger bingung gak sih ini siapa sih. Ini 2 jutaan siapa gitu loh. Siapa gitu loh. Di story saya tadi karena saya story itu kan. Aku story-in flyer yang dadaks. Mendadaks gitu kan. Tanya nih. Ini yoga sama Re yang ini ya? Iya. Saya bilang gitu. Ada lagi. Iya. Tuh kan. Yee. Iya. Ada juga tuh yang bilang. Saya nanti bilang ya. Itu saya juga udah ngarisin jatile gitu. Kata gitu. Gimana dong? Dia bilang sama balai kotor udah pake juga loh. Ini juga pake. Oke saya nampain. Ketika gitu. Itu udah WA tuh. Udah WA tuh Re. Udah. Kadang-kadang anaknya sih. Ini radio woy. Ini radio. Gak apa-apa. Gak boleh nyempil-nyempil. Dia udah terlanjur nih sponsor. Lewat dikit ya Gunung. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Kayak gitu. Gak apa-apa. Oke. Gitu. Terus. Jadi sebenernya ya. Gue pokok mau kenalin diri dulu. Buat Re ini. Biar nanti Re ini kenalan sama temen-temen dong. Siapa tau Good News Family. Gak pernah denger suara kita nih Re. Lu kenalan dulu Re. Lu dulu. Yang senior dulu. Halo guys. Nama gue. Nama gue Re. Dulu pernah lama siaran di Semarang juga. Boleh gak nyebutin radio yang lama ya. Boleh. Bolehnya berat gitu sih. Bolehnya berat gitu sih kayaknya. Di Eja ya bolehnya. Boleh. Gitu di Eja. Panjang banget gue. Salah satu radio lah. Salah satu radio. Kalau yang di kota lain boleh deh. Kayaknya sebelum di Semarang juga di kota lain kan ya. Iya betul. Betul kan. Jadi dulu tuh gue. Sekitar tahun berapa ya Gaya? Dua ribuan ya. Dua ribuan ya. Jadi tahun dua ribuan tuh. Gue siaran di satu radio yang rohani. Bawain acara anak muda. Biasanya jam sore-sore gitu ya. Antara sekitar jam limaan sampai jam tujuh lah. Jamnya orang-orang pulang kantor. Orang-orang lagi beraktifitas ke rumah gitu ya. Orang-orang yang mau pergi-pergi. Jadi disitu gue ngisi acara. Biasanya sama si yoga ini. Jadi ada beberapa nyiar ya. Ada yoga. Ada bagus. Ada nafis. Ada ya. Nah disitu tuh. Ada J juga kan. Siapa? Sarah. Oh ya Sarah juga ada. Betul. J itu. J. J. Ini tuh kayak gitu tuh. Main perada. Apa kabar J. Yang gini nih. Ini kali-kali sama dia juga tuh. Iya. Dulu juga bareng-bareng sama J ya. Jadi kita tahun dua ribuan tuh radio baru lah ya Gaya. Radio baru. Radio baru lah. Jadi baru nongol dengan gaya yang agak berbeda gitu ya. Jadi ya ya itulah awal permunculan di Semarang. Tapi basically sebelum di Semarang gue tuh basically memang penyiar. Jadi zaman kita saya kuliah di Bandung. Kita sambil kuliah tuh aku siaran juga di Radio Anak Muda di Bandung. Jadi setelah ke Semarang ada satu peristiwa seru yang membuat saya harus ke Semarang. Dan ketemu dia tuh. Padahal pengennya nyulik juga tuh keseruan yang di Semarang awal-awal. Tapi gak jadi. Udah dicetik jadi. Boleh. Kita mulai cerita ya. Kenapa di Semarang. Karena kita di Semarang itu dulu waktu jaman di Bandung itu sempat bandel. Pakai drugs. Lalu udah gitu masuk ke rehab rumah damai. Anak gue langsung nengok. Ah. Gak mau nerpi. Bandel banget lupi. Ah lupi. Ah. Jadi masuk rumah damai. Terus udah gitu setelah agak bener agak ngecek gitu ya. Di rumah damai. Pimpinan bilang gereja kita mau bikin radio. Terus lu mau gak join atau bantu-bantulah untuk build itu radio. Karena lu kan yang basicnya udah pernah jadi penyiar. Punya pengalaman. Kok mau banget. Emang mimpiku tuh berharap suatu hari siaran lagi gitu loh. Harapan itu hilang kan. Di rehab itu mana kemungkinan masa depan gue tuh bakal gelap lah. Tapi di rehab itu gue bisa. Kok malah bisa siaran lagi gitu loh. Ada kesempatan itu. Jadinya. Yaudah. Training. Training. Akhirnya radio itu peralatannya komplit. Cukup. Komplit. Kita siaran lah. Udah punya gambaran ruang siaran yang keren. Segala macem. Ternyata. Kita siaran di dalam sempit. Di bawah tangga. Di bawah tangga. Di bawah tangga. Sempit. Belum yang naik gitu ya. Saya pernah yang naiknya ke atas lu. Oh bukan. Belum. Itu baru. Ini masih di bawah tangganya itu. Bangunan itu belum ada. Belum ada. Jadi satu ruangan difungsikan untuk jadi peralatan siar. Ruang siar itu kecil banget kayak gudang. Ditutup sama karpet. Dikasih arah siar. Jadi kalau di dalam tuh hanya untuk berdua orang ya gak ya. Berdua orang. Kita berdua aja. Hadapan itu pun udah gak bisa gerak. Jadi pertama kali on air itu di radio itu ruangannya itu. Jadi yaudah adanya itu gitu. Setelah sekian waktu. Jadi bangunan baru jadi. Baru kita pindah ke gedung yang layak gitu. Studio yang bagus. Sebelumnya mah parah banget. Sedih lah sedih. Siaran disitu sedih. Tapi kan udah yang udah ngerasain yang baru juga kan ya. Iya. Udah. Keren loh. Tapi punya pengalaman yang sedih. Terus kemudian jadi bagus gitu. Tapi gak ada sedih kan. Bener-bener happy loh. Gak ada sedih. Bener-bener happy. Seneng. Seneng banget. Suka-sukanya apa? Suka-dukanya kayak enggak. Paling yang dibilang tadi ya. Tiba-tiba lampu mati itu pun dibuat suka ya. Karena gak ngerti kan. Mati. Baiklah gitu kan. Suka apa nih? Suka-sukanya apa? Cuma. Kalau gue dulu sukanya gini. Jadi kalau kita ini kan dulu waktu di rumah damai itu kan. Banyak keterbatasan. Iya kan. Salah satunya duit terbatas. Handphone juga gak ada. Pokoknya apa-apa gak ada gitu. Jadi kalau kita siaran nih suka nyinggung-nyinggung gitu. Eh enak banget nih martabak nih. Iya kan. Eh habis itu tiba-tiba ada-ada. Yang nongol ngantri martabak. Jadi radio kita gunakan sebagai saran. Tapi seru buat tes juga sih. Ada yang dengerin gitu kan. Tapi yakin banyak banget yang dengerin. Jujur ya. Jujur ya. Saya tuh yoga belum selesai. Ini udah aku potong aja. Dulu pertama kali saya dengerin radio rohani ya. Pertama kali ya yang ada ini. Berdua ini. Wah keren nih. Oh ini nih keren nih gitu kan. Ini baru namanya radio saya belum begitu. Karena dulu biasanya dengerin nih. Semarang punya kan. Itu dari SMA yang dengerinnya itu-itu. Ini ada yang kayak gini nih. Wah ini nih gitu kan. Udah jadi kayak yang edik banget. Sampai di kantor dengerin. Terus dengerin terus gitu kan. Aduh ya abun. Bener banget. Itu sih pertama kali. Jadi ini nih kayak yang. Saya siaran sama idola. Ya beneran. Katanya dia mau minta tanda tangan lu re. Dia mau minta tanda tangan lu. Tapi jadi penyiar itu. Memang standarnya harus punya idola. Harus punya basis penggemar. Kalau lu gak punya. Lu gak usah siaran deh. Karena. Gitu ya. Iya. Ngapain. Soalnya. Kalau lu ada orang-orang yang fans. Misalnya lu siaran jam 5. Jam 5 tuh orang udah pada dengerin Estelle radio. Udah pada nungguin gitu ya. Udah pada nungguin. Itu serunya itu. Iya. Jadi memang harus punya. Dan kita harus meng-create. Supaya gimana. Orang yang suka sama gaya kita. Sama style kita. Itu tetap bertahan ya. Jangan. Mungkin seneng sebentar. Tapi penyiarannya moody gitu loh. Karena banyak penyiaran. Begitu siaran gembira gitu. Tapi sejam kemudian. Lesu. Capek. Lemes. Gak happy lagi. Besoknya siaran. Gayanya. Gak seperti yang diharapkan. Beda lagi. Ya gak. Betul. Gak boleh berarti kayak gitu ya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh kebawakan ya. Gak boleh. Apa istilahnya. Mungkin kita ada rasa kayak gitu. Tapi gak boleh ya. Mesti kan. Mesti tetap. Apa istilahnya ya. Gimana caranya kamu bawain. Style yang diharapin sama pendengar. Ya kan pertama kali dengerin kamu kayak gini. Betul. Kamu harus kayak gitu. Jangan tiba-tiba berubah. Karena kan dari awal sudah kita create dulu nih. Oh gue sama Reni siarannya modelnya kayak gini nih. Dan itu juga nantinya keterusan. Nah itu akan kebawa terus. Kalau tiba-tiba itunya hilang tuh. Rasa orang loh. Kok kayak gini ya. Nah gitu. Jadi ya mesti ada yang kayak gitu terus. Dan juga gini misalnya. Dan satu lagi gak. Kalau misalnya suatu hari kita berpartneran misalnya sama yoga gitu ya. Sotori yoga gak bisa datang gitu loh. Ada halangan gak bisa datang. Terus diganti dengan penyiar lain. Gak boleh. Jadi ngedrop. Harus sama juga gitu loh. Gimana caranya. Siap. Harus tetap. Piknya tuh harus terus kayak konstan gitu loh. Ya ya setuju sih. Benar-benar. Nah ini nih. Apa namanya. Jadi pengen tau. Ini dulu deh. Gimana. Ray dulu nyemplung. Nanti yoga juga cerita. Nyemplung di dunia siaran. Emang bawaan orok udah kayak gitu. Emang hobi emang seneng. Atau kayak mana sih. Begitu dicoplungin. Taraaa. Terus tiba-tiba kayak yang. Masuk di itu gak sih. Kayak di magic box gitu. Tiba-tiba udah jadi kayak penyiar gitu gak sih. Atau memang bukan. Ray. Gimana dong. Mau jadi penyiar itu harus tau diri. Harus ukur diri. Siap. Lu orangnya kayak apa. Terus melihat. Lu apa ya. Jadi aku tuh dulu sebelum jadi penyiar. Dari kecil tuh seneng denger lagu. Pertama itu kuncinya. Suka lagu. Suka ngomong. Suka sedikit ngocol-ngocol. Bercanda gitu ya. Nah dan itu. Itu ada satu modal lah. Yang penting lu pun suka lagu dulu. Ada penyiar yang kosa lagunya tuh sangat minim. Mereka gak tau lagu apa-apa. Itu payah banget. Karena harus penyiar tuh harus tau lagu. Harus tau mood. Momennya. Lagu apa. Jam segini tuh moodnya nyala. Jam segini lagunya kayak gimana gitu. Betul. Karena aku kan selain penyiar. Aku kan MC sama yoga juga kan. Aku tuh harus tau. Momentum dimana. Di acara wedding gitu tuh lagu apa yang paling pas. Dibawain momen itu. Kita harus punya feel gitu loh. Jadi penyiar pun harus punya feel itu. Jadi dulu waktu. Aku ingat waktu SMA tuh aku sering ngerekam lagu-lagu dari radio. Jadi awal suka radio tuh itu. Jadi penyiar yang ngomong. Pas penyiarnya itu aku rekam gitu loh. Terus udah gitu aku suka ngerekam-rekam. Pake kaset. Jadi ada iklannya. Iklannya juga ikut rekam. C90 itu. Saya juga itu lakukan. Sama rupanya. Dulu kan gak punya duit buat beli kaset kan. Jadi caranya gitu. Bajak ngerekam. Sama penyiar-penyiarnya. Sama iklan-iklannya. Aku rekam gitu. Terus sering diputer ulang. Lagu-lagu itu diputer ulang. Dan suara penyiarnya tetap ada. Kedengeran. Dari situ mulai suka gitu. Wah asik juga ya dunia kayak gini gitu loh. Kayaknya tuh menyenangkan. Jadi tertarik dari situ. Dari kecil dari SMA. Udah gitu. Zaman SMA kuliah. Awal-awal kuliah suka ngerekam-rekam lagu. Terus bagiin ke teman-teman. Teman-teman suka. Eh rekaman lagu-lagunya enak-enak nih. Jadi dari situ. Abis awal-awal kuliah. Ada beberapa senior di kampus saya tuh. Penyiar-penyiar. Penyiar-penyiar radio. Di radio-radio top di Bandung. Udah gitu. Mereka ngeliat aku. Eh lu cocok deh jadi penyiar. Soalnya lu ngocol. Terus lu suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Masa sih gue. Eben dong. Emang akan ada. Musir ada edan dikit. Ya. Autis-autis dikit lah ya. Terus mereka bilang. Lu coba bikin itu deh. Bikin apa. Coba apply. Bikin. Udah gitu aku apply. Ke beberapa radio. Terus ya diterima. Diterima. Training. Udah gitu. Ditengan training yang sangat edan. Karena radio itu memang masuknya susah. Iya. Dulu tuh susah banget loh. Saingannya banyak banget gitu. Saingannya tuh bagus-bagus. Kan dipilih gitu. Dari misalnya 15 yang masuk gitu. Yang dapet cuma 5. Udah gitu. Udah masuk ke training. Siaran. Siaran pertama. Segala macem. Udah deh siaran. Akhirnya. Sambil kuliah. Aku kerja sambil siaran. Dan itu adalah mimpi yang menyenangkan gitu. Happy banget. Tapi asik loh. Jadi yang kepengen jadi penyian waktu SMA. Kuliah udah. Kalau saya tuh lama. Setelah itu. Karena itu cuman. Cuman jadi. Orang bilang tuh cuman jadi connect doang. Tau gak. Udah diin. Mbaknya ngocah-ngocah gitu. Pinter banget ngeles. Saya kan muteri kaset tuh. Jadi connect. Pake pensil. Pake pensil biasanya dulu. Pensil. Tur. Terus. Sekarang. Lugunya kewat dikit. Diannya ngeles kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Pinter banget ya. Asik ya. Gue dengerin doang dulu. Cuman jadi connect. Belum jadi penyiar. Enggak langsung jadi penyiar. Ada juga. Mereka. Artinya jadi operator. Ya. Terus. Mungkin. Karena sering di ruang siar. Dia jadi sering denger penyiar ngomong. Dia jadi kayak punya. Kayak apa ya. Kayak bisa meniru gitu loh. Akhirnya dia coba-coba apply. Bisa siaran. Ada salah satu. Bisa. Sekarang jadi artis top lah. Dulu bukan penyiar. Dulu dia juga operator. Terus dia sering dengerin orang-orang siaran. Sering dengerin artis yang diundang siaran gitu. Dia ngikut-ngikut. Eh dia bisa. Dan bagus banget. Jadi gak melulu harus jadi. Start dari. Gue mau apply. Mau jadi penyiar. Enggak juga. Ada yang dari music director jadi penyiar juga bisa. Karena dia sering berkumpul. Bergaul dengan penyiar-penyiar. Dia jadi kebawa gitu. Ternyata gue bisa. Jadi. Gue sih semua orang bisa ya. Jadi penyiar tuh bisa. Semua orang. Bisa. Bisa aja. Bisa. Cuman yang pasti. Yang pasti kalau penyiar tuh masih modalnya ngomong lah. Intinya kan gitu. Gimana lo bisa banyak ngomong. Ya lo mesti banyak tau. Jadi orang bisa ngeles. Pinter ngeles kan karena. Karena dia banyak tau nih. Oh gue kesini. Ah langsung kesini. Ah langsung kesini. Ah langsung kesini ya. Ya gitu. Jadi ada orang-orang yang kadang pengetahuannya cuman ceteknya. Kalau siaran tuh macet-macet gitu loh. Ini gue mau ngomong ini. Dianya kemana. Ini mau ngomong ini. Dianya kemana. Gitu. Itu. Tapi memang ada yang orang berbakat. Tapi tetap ada yang harus dilatih gitu loh. Yes. Betul. Misalnya dia berbakat dalam meng-create cerita gitu ya. Tapi dalam menceritakannya di mulut ke mic. Di ruangan yang sendiri itu dia gak bisa gitu loh. Iya. Terpatah-patah. Nyambungnya susah. Tapi itu bisa berlatih. Aku juga dulu awalnya gitu. Di otak mau ngomong ini. Tapi pas ngomong kok. Wah. Berantakan gitu loh. Itu karena apa Ray? Kalau Ray dulu inget karena apa? Kok berantakan itu karena talk to empty chair. Kayak ngomong sama kursi kosong gitu. Gak ada orang. Tanpa audiens. Atau memang. Memang. Tahu nih ada yang dengerin kayak gitu. Sebenarnya tuh. Karena kurang latihan sih menurut aku. Oh. Oke. Yes. Jadi kita memang harus berlatih. Kayak aku ya dulu. Waktu awal-awal siaran juga. Suka ngomong sendiri gitu loh. Untuk ngomong di atas lagu gitu loh. Gimana ngomong. Karena kan ngomong itu kan harus. Ada nada yang enak gitu kan. Misalnya saat kita opening. Nadanya kan khas gitu loh. Nadanya yang punya apa? Audiens itu khas banget. Itu tuh memang harus belajar sih itu. Iya. Soalnya kalau gak belajar nanti. Dulu gue pernah. Kita pernah punya nih. Ada satu peniar lah. Dia merasa. Wah. Pokoknya gaya gue inget kali. Oh gaya gue paling bagus lah. Cuma kalau kita lihat. Kok cuma gitu-gitu aja dia gitu loh. Kalau pas siaran juga. Jadi malah. Loh. Ini konyol. Bahkan siaran aja jadi kayak gini gitu loh. Gitu loh. Jadi sebenarnya peniap tuh juga. Mau belajar aja gitu loh. Mau belajar sama orang. Terus dengerin orang. Terus juga. Apa yang kira-kira orang sekarang ini mau gitu loh. Oh. Enak nih dengerin kayak. Kalau kayak kita dulu kan. Waktu awal-awal kita siaran kan. Kita mau ngebentuk. Ya sudah kita. Obrolan. Santai. Tapi emang obrolannya ini. Easy gitu kan. Ada orang kadang. Obrolan cuman. Apa-apa. Cuman gak ada isinya gitu loh. Nah cuman setelah kita ngobrol kayak gitu kan. Ternyata banyak orang juga yang senang. Ih seru nih obrolannya gini. Seru nih obrolannya gitu. Jadi emang ada isinya. Sebenarnya juga penyiar itu. Mungkin informasinya sederhana gitu ya. Mau cerita tentang hujan gitu loh. Tapi dia bisa meng-create cerita hujan itu. Dari awal sampai tengah sampai akhir cerita tentang hujan. Itu bisa menarik. Karena dia sering berlatih gitu loh. Aku juga berlatih gitu loh. Misalnya satu topik itu latihan di kamar sendirian. Sampai teman-teman waktu aku post. Woy ngomong sendiri gila lu. Tapi emang. Iya. Latihan sendiri gitu. Mau gak mau. Mesti latihan supaya yang bisa gak putus gitu loh. Cerita tentang hujan gak sedak-sedak gitu loh. Nah repotnya kalau penyiar itu. Mungkin kalau siaran berdua ya. Dulu awal-awal siaran pasti penyiar itu akan disuruh siaran berdua-berdua. Awal-awal. Karena dia bisa tek-tok-tek-tok ngomongnya. Misalnya satu mandek, yang satu bisa bantu gitu loh. Yang satu bisa nimpalin. Nimpalin. Jadi gak kepotong-potongan gak enak. Kalau ngobrol, terutu berarti hilang sedetik. Ngambung lagi. Ilang lagi. Kan dalam siaran itu kan paling kita ngomong cuma setengah menit lah. Habis itu lagu. Dalam waktu setengah menit itu informasi yang bagus, tepat, guna, jelas, dan indah penyampaiannya itu harus sampai kepada kuping pendengar. Gimana caranya? Nah kalau misalnya berdua-berdua kita masih enak. Tapi itu yang dikunci pas saat kita pesendirian gitu loh. Siaran sendiri. Nah itu deh. Mateng loh. Lurusin peralatan, setel lagu. Zaman itu gak ada. Mati lagi. RBO-nya macet lagi. Kalau zaman dulu awal-awal kan gak ada komputer ya. Adanya tuh player. Terus abis itu meningkat CD itu lumayan. Lumayan mau bantu. Tinggal satu klik aja. Cuma zaman kaset itu kan kita kalau mau siaran harus ngambil dulu kasetnya nih. Gue mau putar lagu ini. Lagu yang keberapa juga kan kayaknya. Kalau salah. Mesti ngepasin. Belajar ngepasin. Begitu di play lagunya harus langsung muter. Gak ada menunda lagu-antar lagunya. Jadi bener-bener yang penyiar zaman dulu itu dibilang DJ ya itu. Kita mau mengoperasiin sendiri gitu loh. Kalau sekarang kan ada. Kadang-kadang udah ada operator. Operator. Pokoknya lah kalau gak ada operator sekarang pakenya RBO juga kan. Nah. Bisa kalau gak hang aja sih. Dulu kalau zaman itu siaran misalnya jam 5 itu jam 4, setengah 4 aku udah dateng ke radio. Kumpulin lagu-lagu. Buat siap-siapin. Jadi bawa keranjang. Bawa satu keranjang. Isinya sini-sini dan lagu-lagu. Isiapin. Jadi nanti pas ini. Jadi udah bayang di otak tuh dalam 1 jam siaran. Lagu ini ngomong di sini. Itu ada iklan. Iklan bahwa lagi ada jingle-nya. Musih style jingle-jingle semua juga harus putar pakai kaset loh. Jadi itu bener-bener manual. Jadi namanya DJ ya itu loh. Gila-gila. Sekarang coba lu. Sekarang kan tinggal fokus ngomong. Iya kan? Iya. Tinggal fokus ngomong aja. Cuma tinggal klik-klik aja sekarang. Iya. Gak klik-klik. Dienakin jadi kayak yang enak-enakan sekarang. Iya. Jualnya luar biasa banget. Betul. Dulu ya gue. Tapi pasalnya dulu juga asik loh Reh. Dibanding sekarang gak tau juga sih. Kalau sekarang mungkin ya harapannya untuk pecinta radio ya. Penikmat radio rasanya mungkin tetap ya. Kalau jaman dulu kan appraisal-nya dari pendengar tuh yang bener-bener kayak ditunggu-tungguin. Tau gak sih? Misalnya nih. Iya. Iya bener-bener. Kayak kan ada di sisi pendengar nih ceritanya ya. Tau gak kirim surat misalnya. Gak bisa dibacain hari itu juga tau gak tiga hari lagi. Terus telepon. Dengerin doang nih. Disebut namanya sama temen. Wah happy. Happy banget ya. Rasanya seneng banget kayaknya. Beneran. Dipanggil. Wah temen saya dari Kelut. Kata gitu ya. Wah seneng banget. Sampai dulu tuh. Untuk perayaan dia. Sampai dulu tuh kita setiap siaran ya. Waktu di radio yang di Semarang. Kita sampai apa loh ibu ini. Kalau request bisa satu ERT dibacain. Buat Pak. Iya. Buat ibu ini. Buat ibu ini. Salamin semua ya. Semua dibacain. Buat satu ibu itu kali udah abisin waktu. Durasi sekitar dua jam. Intinya tuh setiap siaran di request dia ada dan isi requestnya tuh banyak banget. Jadi memang ya gitu. Tapi kita harus bacain. Karena mereka tuh memang udah happy. Happy. Loyal lah. Memang harus. Iya betul. Gimana caranya fans itu harus diaga sih. Dan kita tuh sebagai penyiar juga seneng loh. Kalau misalnya ada respon gitu. Dari teman-teman yang dengerin gitu. Biarpun responnya cuman. Ih apa. Cuman sedikit aja gitu. Cuman kalau. Kan itu kan ada. Kalau dulu kan zaman dulu ada SMS tuh. Jadi kalau kita baca SMS tuh. Bencejer gitu tuh rasanya. Wih seneng banget nih rasanya nih. Wajah dia nih nih. Kalau sekarang masih pakai SMS gak sih? Indi. Di tempat lu masih ada SMS? WhatsApp ya. Bisa susah banget. Kalau sekarang ini WhatsApp dua. WhatsApp ada dua. Jadi ada di aplikasi. Di handphone juga. Lalu di komputer juga ada. Di komputer ya. Kalau kita diambil dulu SMS. SMS dulu. Zaman SMS dulu. Kalau aku jaman persiaran tuh. Di depan ada operator yang siap ngangkat telepon. Operator ngangkat telepon. Jatet di kertas. Jadi. Oh iya iya iya. Lebih anak sih kali ya. Jadi kayak. Lebih ekstensi. Jadi kayak gitu. Dulu caranya ya gitu. Tapi ya seru sih. Maksudnya. Seru lah. Suka. Suka sombong-sombongan sama penyiar sebelumnya. Itu. Gue setenggup gini. Sebanyak ini gini. Ekstensinya sebanyak ini. Gitu. Nah kalau saya nangkut tadi ya. Ada syarat. Apa gak yoga dulu deh? Enggak. Tapi kan sekarang emang. Emang radio ini jujur aja nih. Banyak musuhnya nih. Media sosial kan. Jadi penyiar sekarang tuh juga sebenarnya. Mesti ini juga sih. Mesti apa ya. Ya explore banyak banget lah. Karena musuhnya ngeri juga. Media sosial musuhnya kan. Media sosial. Platform-platform itu musik. Sebutin apa namanya. Merek gak sih. Netflix. Apalah. Apalah. Spotify. Gitu kan. Susah banget kan. Tapi saya nangkut ya. Yang namanya penyiar itu. Mesti suka ngomong. Mau gak mau kan. Terus. Mutlak itu juga kayak yang. Pengetahuan mesti banyak juga. Mau gak mau ya. Oh harus. Masih banyak. Lebih aman ya. Ya kan. Kayak kita kasih keyword. Klik gitu kan. Udah keluar semua informasi yang kita mau kan. Terus yang musik saya setuju banget sih Reh. Karena radio itu kan. Basicnya adalah audio. Mau gak mau kita tuh kayak. Berdampingan terus sama yang namanya musik. Ya gak sih. Dari back sound. Lalu dari apa lagi tuh. Iklan. Terus apalagi semuanya pakai musik. Kalau kita gak ngerti musik. Gak punya sense of music. Itu juga kayaknya tuh. Sense of humor juga ya. Humor. Kayaknya tuh. Penting banget. Ini saya yang bilang. Syarat mutlak. Benar ya? Betul. Betul. Syarat itu kalau. Kita harus paham ya. Apa? Gender musik. Beat. Terus. Alur lagu. Abis ini lagu apa. Matching gak lagunya gitu loh. Yes. Misalnya. Ngomongin. Misalnya kita lagi cerita tentang sesuatu yang sedih. Jangan. Lagunya berikutnya. Lagunya gubra-gubra. Lalu ceria. Oh lagu hancur. Lagu yang terlalu happy. Jadi kadang harus. Kadang-kadang harus punya sense itu. Tapi kita gak bisa. Kalau misalnya udah disiapin operator lagunya. Makanya kalau dulu kan aku gak mau disiapin operator. Aku yang mesti nyiapin. Karena aku tahu. Nanti ngomong ini. Gue mesti selalu lagu ini nih. Karena pemannya pas. Kita tahu lagunya. Story-nya. Harus disesuaiin gitu loh. Jadi. Gak tergantung operator gitu loh. Harus tergantung gue. Karena gue yang bawa berita. Iya kan. Ya gitu. Gak tergantung. Gak tergantung. Bukan kalah ya. Macam-macam sama lo. Nggak. Maksudnya. Siaran itu kan kita harus mood juga dong. Benar. Iya betul. Harus happy di hati gitu loh. Yes. Jangan. Hal-hal kayak gitu membuat bad mood. Akhirnya lo berdampak pada gaya siaran lo melemah gitu. Langsung down. Tapi ketahuan Derek kayaknya. Kalau misalnya kita ngomongnya lagi. Gak enak. Tiba-tiba tuh kayak yang lagi ngapain kok lemes. Ya ketahuan gitu kan. Jadi kayak yang dicari mereka dari kita tuh agak-gak hilang. Jadi males. Masa iya kita bilang yaudahlah ganti aja. Ganti frekuensi. Ini story yang di radio gue waktu di Bandung ya. Yes. Jadi itu waktu di radio di Bandung kan itu radio sekuler kan. Jadi itu program direktornya tuh dengan serta-merta dalam sering gitu loh. Misalnya kita lagi siaran nih. Siarannya tuh agak lemas. Dia bisa masuk ngelemparin dulu kaset. Brat. Celek siaran lo. Oke. Kadang yang mau dikasih shock terapi ya berarti ya. Dia selalu stand by. Misalnya dia lagi di rumah pun. Dia pasti telepon operator. Si reisi aranya jelek. Lemes banget. Serumahan di sana. Gak laku. Menakutkan. Gak sosok dia menakutkan. Itu senior gue tuh yang terkenal banget. Banyak banget nyetak artis tuh dia. Tapi ya gitu. Tegas. Tegas dan ya gila lah. Maksudnya kita takut karena kita kagum. Kayaknya saya bisa nebak deh orangnya. Jangan-jangan itu. Saya yang galak. Galak banget. Tapi bagus hasilnya. Bagus sih. Iya betul. Yang kagas itu yang bisa nyetak itu. Nyetak penyak. Yang gue kagum. Dia mesti jaga radio juga. Apa yang sudah ada stylenya. Sudah ada warnanya seperti apa. Kalau misalnya kerusak cuman gara-gara mood. Satu dua orang kan dia pasti akan. Ini juga. Makanya mendingan ya moodnya dijaga. Terus gitu. Kadang dilempar. Kadang dilempar pakai pelak mobil juga. Kadang kalau lagi marah mungkin. Sama pemancar. Abis itu gak siaran tiga bulan. Abis itu. Beresin lah ini. Yang gue senang tuh dia. Spontan gitu loh. Jadi kalau misalnya penyiar kelek. Mau penyiar baru. Mau penyiar lama. Dilabrak. Dia langsung masuk. Ketika kita berhenti ngomong. Lu ngomong apa sih? Masa siaran kayak gitu. Gue pernah kok. Udah siaran setahun. Disuruh training lagi. Sebulan. Gak boleh siaran. Gara-gara siaran lu melemah. Disuruh bantuan. Sayangin. Down gak? Down. Tapi gue ngesayang. Kalau sampai gue dikeluarin gara-gara ini. Ya berusaha lagi. Belajar lagi. Jadi gitu. Jadi udah siaran setahun. Bisa diturunin loh. Mau gak? Pasti udah. Gue keluar aja deh. Terhina banget. Iya dong. Tapi itu dia didik kayak gitu. Sekarang penyiar sekarang coba. Misalnya di Good News. Ada yang penyiar lagi ngomong. Tau-tau PD masuk. Wah lu ngomong apa sih? Jelek banget. Luar jadi deh. Tau gak. Besok gak usah. Jadwalnya gak dipenuhin. Iya gue bisa resign. Gue resign aja deh. Gila bos gue. Gak lah. Di WA doang cuma. Di WA doang juga kayaknya. Besok gak usah datang aja deh gitu. Bercanda. Besok kita cobain aja deh. Besok kita cobain begitu. Ini siaran kita masuk. Eh siaran apa lu? Padahal siapa lu? Masuk-masuk ke ruangan. Kita bukan siapa-siapa. Masuk ke ruangan dia. Saya banyak belajar. Tau gak? Disini juga apa namanya. Gak gampang. Jadi ngejagain apa namanya. Style. Makanya saya sering bilang. Aduh. Kalau saya bilang sama teman-teman juga kayak gitu. Jadi penyari itu. Saya nempatin diri sendiri. Saya kan memang agak-agak. Autis. Introvert. Jadi bisa ngomong sama. Gak ada orang bisa ngomong. Kalau saya ditanyain. Kok bisa sih ngomong sendiri. Ketawa sendiri gitu kan. Bisa sih. Saya udah biasa. Tapi sebenar-benarnya penyari yang benar ini nih Gunson Lee. Mereka dua nih. Duh benar-benar. Saya belajar banyak nih. Mesti dua sesi deh. Untuk next. Happy juga. Ngomongin. Karena mesti cari juga. Enjustment. Kayak apa sih. Berdua bisa ngobrol. Berarti cuma janjian di depan. Kalau udah nemu. Apa sih. Udah nemu. Misalnya apa sih. Plannya. Apa ya benar ya. Plannya. Yoga sama re kan kayak. Plannya gampang. Cuma janjian. Gentik gitu kan. Cuma gini aja gesternya udah dapet. Bakalan lempar ini dan ditangkep. Gini Indi. Menurutku ya. Penyiar itu bisa kayak gitu. Karena dia gak berteman di ruang siar aja. Dia berteman saat. Pas di ruang siar dia berteman. Tapi di luar dia biasa-biasa aja. Main gak pernah. Telepon-telepon gak pernah. Kerja sama gak pernah. Kerja bareng gak pernah. Makanya aku sama yoga sama bagus. Sama yang beberapa temen lain. Bisa gak usah kita atur-atur. Udah klik sendiri frekuensinya. Karena di luar juga kita berteman. Di luar kita berjabat bareng. Kadang-kadang kita ketemu terus juga. Jadi udah waktu aku di Bandung juga gitu. Temen-temen yang ada di siaran itu. Di luar kita bermain terus gitu loh. Ketemu terus. Ketemu di kampus juga. Di kampus nongkrong bareng. Di luar jam siaran kita pergi kemana. Gawal bersama gitu loh. Jadi itu harus diciptain momentum itu loh. Kalau enggak gak bisa klik. Iya betul. Jadi kalau emang mau siaran berdua. Juga yang mesti didukung sama yang itunya. Gak bisa cuman sekedar. Oh lu siaran jadwal cuman jam 7 sama jam 7. Abis itu ketemu seman gitu aja gak bisa. Gak bisa. Kalau bisa main tiap hari. Jadi kita gak tetik. Lu mau otak lu kemana tuh gue tau gitu. Lu mau ngomong ini kita tau gitu. Karena apa ya? Karena sudah hari-hari lah ngomongnya kayak gitu. Dan misalnya sudah lama gak ketemu. Tiba-tiba ketemu lagi. Ya tetap aja masih ada. Tetap aja. Kemistinya masih ada gitu loh. Karena ya sudah berlangsung lama gitu. Ya kayak misalnya gue ketemu yoga gitu ya. Gak ngapa-ngapain. Saling liat-liatan aja bisa ketawa gitu. Iya itu lah itu lah. Dan kadang cuman lirik-lirikan kita tau. Oh dia maunya kayak gini nih gitu. Misalnya apa liat orang ini. Liat orang ini kita tau gitu. Iya betul. Nah itu. Makanya yang bikin seru tuh kayak gitu. Jadi kita kenal. Kita tuh ngomong bukan berdasarkan apa yang mau diomongin. Dari ekspresi mimik muka kita udah bisa tau gitu loh. Ini abis ini mau ngomong apa nih. Dari gerakan maja. Mata. Pandangan mata tuh kita udah ngerti. Misalnya. Liat-liatan. Gantian nih. Misalnya gue ngasih kode mata aja di yoga udah ngerti. Abis ini gue yang ngomong ini ya. Gitu loh. Gitu. Jadi emang kalau tadem tuh mesti. Jadi kalau siaran. Siaran berdua tuh ya gitu. Jadi mesti dibentuk seperti itunya. Kalau enggak ntar kelihatan gitu loh. Kayaknya dia ngomong apa. Ini ini kayaknya kalau cuman kayak apa ya. Bookmark banget gitu loh. Ganti-gantian gitu. Itu kurang-kurang seru lah gitu. Makanya waktu dulu kita awal-awal siaran. Ya kita mencoba blan kayak gitu ternyata. Ternyata bagus gitu. Dan orang-orang juga seneng gitu. Jadi nuansa lain lah. Kalau dulu kan Radio Radio Rohani kan kayaknya. Cuman sekedar. Wah apa ya. Yang kayaknya standar. Maksudnya flat banget gitu loh. Cuman kita ingin bikin sesuatu yang. Beda dan ternyata berhasil juga ya Rea. Dulu yang gue liat sih dari Radio Radio Rohani yang sebelumnya. Kurang percikan menurut gue ya. Percikan. Pembeda gitu loh. Semangatnya. Gaya ngomongnya. Masalah firman kan kalau dibawain dengan suka cita. Gembira. Riang. Kayaknya tuh orang muda gampang masuknya gitu loh. Gampang. Dibanding kita harus baca seperti berita. Itu rasanya membosankan. Denger aja. Aduh. Kadang-kadang pas firmannya. Ganti radio lain dulu. Pas udah gak ada firman. Balik lagi. Kadang ada loh yang kayak gitu. Ya sih mungkin. Kun suli ada juga. Gak ngaku. Ada orang pengen denger lagunya. Ada orang tipenya pengen denger lagu. Gue gak mau denger seradio tuh. Gue gak mau denger iklan. Gak mau denger penyiar yang ngomong. Gue tuh pengen cuman denger lagu rohaninya aja. Dia display lah sepanjang hari tuh radio di rumah tuh gak berhenti 24 jam. Ada ya kayak gitu. Tapi dia sepengennya mendengar lagu gitu. Nah begitu penyiar yang ngomong atau firmannya disampaikan dia ganti dulu sama channel radio lain. Tapi kalau misalnya penyiarnya membuat dia seneng. Penyiarnya kok ini penyiar sih. Bahwa ini kok happy gitu loh. Terus dia jadi ketawa juga gitu. Tadi ini bosan-bosan jadi pengen dengerin. Itu tuh kayak Indy dulu. Nah lu dulu dengerin kita gimana nih? Maksudnya apa sih yang lu rasain gitu loh? Ya seneng. Kok bisa ya? Makanya jadi pertanyaan saya juga gimana sih punya kayak gimmick. Gimmick gak sih? Gimmick atau apa sih stylenya? Kok bisa kayak gini yang tiba-tiba makanya saya bilang bawaan orok bukan sih? Atau memang mesti janjian dulu? Atau gimana menciptakan kayak gitu tuh kan? Menurut saya sendiri ya. Kayak gak gampang gitu loh gak sama Ray. Itu apa ya? Mau kasih tau juga itu kan memang bawaannya mungkin memang stylenya atau apa. Tapi Ray tadi kasih tau kan? Itu ada yang bawaan tapi ada juga yang harus dilatih. Nah berarti tetap kemauan dia untuk jadi seperti yang mau menciptakan apa di image-nya pendengar mesti dia sendiri yang kayak yang create ya? Iya. Yang menciptakan kan ya? Gak bisa kayak kita mau arahin kayak gini. Tapi kalau diri sendiri gak menciptakan apa-apa juga gimana. Saya jujur kalau kayak seneng aja. Wah ini nih baru radio. Kayak gitu saya sih. Karena dulu tuh gak pernah dengerin radio Rani. Sama sekali dengernya tuh ya itu-itu aja sih. Radionya Semarang yang itu-itu cuman tiga atau dua lah. Sebenernya tuh kita tuh harus belajar dari harus buka frame ya. Jadi sekarang orang gak mau denger sekuler. Gak mau denger radio-radio luar negeri gitu loh. Itu tuh menurut gue bego ya. Maksudnya radio tuh harus belajar sama radio sekuler gitu loh. Gimana dia peralatannya, kecanggihannya, semangatnya, gayanya, terus ngeditnya. Karena kalau sekuler kan dia tuh lebih apa ya terbuka ya open mind gitu loh. Jadi dia bisa kreatif gitu loh. Kreatif banget dalam ngemasnya gitu loh. Penyiarnya, lagunya, editingnya, jinggelnya. Iklannya kok bagus gitu loh. Gak membosankan, gak garing. Dia dengerin, iklan-iklan sekuler kan keren gitu loh. Dengarnya keren. Tapi iklan rohani kadang-kadang. Biasa, adat banget. Iya gitu deh standart. Bacain kasih tekstron gitu doang ya kayaknya. Nah makanya gue yakin lah kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh bisa harus kreatif yang kayak gitu gitu loh. Supaya dalam hal-hal rohani tuh. Kalau dulu kan kepisah nih. Oh rohani tuh identik dengan hal-hal yang apa ya. Kayaknya kok patternnya pakem ini, ini, ini. Kalau sekarang kan sudah banyak lebih terbuka ya. Lebih ini apalagi untuk anak-anak muda. Nah itu mesti bertumbuh, mesti berkembang lagi dengan caranya. Tapi jaman kita di radio dulu kan awal-awal radio rohani kita buat. Aku kan sering dengerin radio sekuler. Itu sempat narahin loh. Maksudnya kamu kok dengerin radio sekuler sih? Gaya-gaya kayak gitu. Itu dosa loh gitu. Padahal menurutku tuh aneh ya dosa. Kita kan harus belajar kemana aja kan. Iya dong. Sampai ke negeri Cina dong. Sampai ke negeri Cina dong. Sekarang anak muda dikasih sesuatu yang kolok gitu kan. Jamannya udah berubah. Iya. Betul. Karena radio kalau nggak berubah juga, orang lebih senang denger podcast streaming loh. Karena lebih mengasihkan kan. Denger lu denger podcast, denger lu lebih mengasihkan. Dan kalau orang sudah denger mengasihkan gitu, pasti pesannya keterima. Apa sih yang mereka mau sampein? Nah, padahal kan firman Tuhan juga bisa. Gimana caranya firman Tuhan tuh bisa sampai ke anak-anak muda? Gimana firman Tuhan bisa sampai ke orang-orang yang ya sekarang-sekarang ini ya. Mesti caranya ya sesuai dengan anak-anak muda dong. Nggak bisa lagi, aduh kayak gini. Seperti yang Ray bilang tadi kan, kadang bosan aja kita denger Pihurman yang oh gitu. Akan lebih enak kalau misalnya ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi pesannya nyampe gitu. Iya. Sekarang lu mau anak SMA. Tapi guys, siaran lu kayak pengusaha muda kan nggak masuk juga. Jadi kayak gue ngomong, anak gue nih. Anak gue kan SD tuh. Udah dia punya istilah-istilah sendiri tuh. Istilah-istilah. Iya, iya, iya. Terus kalau penyiar yang nggak bisa ngikutin istilah itu juga nggak didengerin kali sama mereka. Iya. Jadi menurut gue gitu. Mereka bakal mikir, ngomong apa sih gitu ya. Iya. Bener. Tapi ya gue menurut gue ya, dalam pengalaman selama jadi penyiar, kita tuh memang ada momennya untuk, ada momentumnya gitu. Momentnya. Ada waktunya ya, Ray. Ada waktunya, kita memang harus berhenti. gitu loh. Karena udah nggak sesuai lagi dengan penyiar. Nggak sih menurut gue, Ray. Nggak tau kenapa ya. Saya sih kayak, gimana tuh? Gimana? Maksudnya, dulu kan penyiar. Ada satu momentum, kita harus next level lah. Makanya dulu aku habis diri penyiar, jadi MC. sama yoga juga. Di acara-acara. Soalnya banyak banget MC-MC itu, backgroundnya dari penyiar. Sampai hari ini. Mau di sekuler, mau ini. Nah dari, 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 apa namanya, MC, kita juga harus, ada waktunya, momen, kita juga stop gitu loh. Harus next level lagi. Nah si yoga ini dulu jadi artis loh. Dia syuting berapa episode tuh. Lu juga, lu juga. Lama-lama gila ya. Berdua kan sama mungkin kepisah deh kayaknya ya. Dia jadi, dia jadi tokoh utama loh dulu di acara, acara, apa ya. Dreamlight. Dreamlight. Oh Dreamlight, ya ya ya. Hasilannya apa ya? games, games apa sih gak? Serbu-serbu. Iya serbu, ya. Takeshi Castle gitu loh. Takeshi Castle di Indonesia ya. Oh, oke. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dreamlight doang. Maksud gue gini, maksud gue tuh gini, jadi penyiar, kita bisa jadi MC. Aku dulu juga, dapet duit dari voiceover. bikin isi suara di acara TV. Terus sempat juga ada kesempatan ngisi juga di TV. Jadi, walaupun apa, itu ada, ada apa ya, ada kita bisa kesana gitu loh. Makanya banyak artis-artis, artis-artis yang sekarang ngetop-ngetop pernah jadi penyiar loh. Banyak gitu loh. Iya sih, banyak. Terus jadi MC. Jadi kita bisa kemana aja. Tapi yang gak pernah bisa hilang, mau balik lagi siaran pun bisa gitu loh. Iya, balik lagi. Pasti bisa lah. Karena kayak yang recall aja kan. Gak jauh-jauh, karena sudah nempel, menurut saya ya. Iya gak sih? Sudah nempel di kita. Jadi mau duduk lagi, open mic tuh kayak yang Kayak ditempelin kabel. Tinggal recall, ya kayak gitu kan. Ya back to style gitu kan. Itu tuh yang asiknya. Nah makanya sebentar lagi kan, Indi ini jadi artis loh, Reh. Sebentar lagi dia udah mau banyak sinetron juga. Bener, FTV-FTV tuh dia udah mulai ditawarin. Kayaknya bakal kayak ini ya. Dia udah ditarik ke India ya. Jadi Indira Gandhi. Memerankan. Memerankan itu ya. Berarti mus itu. Jadi syarat mutlaknya mesti tahu musik ya. Terus tadi yang disebutin itu juga sih. Penting banget. Karena sekarang ini juga yang penyar now this ini kan. Kita kan kayak blending. Ini nih kayak sekarang ini. Kan gak mungkin gak cakep ya, Reh. Kalau dulu kan enak tuh. Penyar cuman audio doang. Oh, cakep. Bayangin ternyata biasa. Kayak gitu kan. Sekarang ini mau gak mau mesti ya boleh lah. Good looking ya? Mesti good looking ya? Ya, tetep the good looking. Tapi kalau kita good looking sih. Good looking lah. Terus apa yang bilang gak ketemu gue. Seenggaknya walaupun gak good looking ya. Jadi penyar baik lah sama fans. Ada orang kan di siaran tuh baik gitu. Di luar tanggung banget. Sepertinya kayak gitu. Don't ride his head. Kalau dulu kan kita kalau dulu kan waktu kita siaran kan sering banyak orang dateng ya Gaya. Iya, banyak orang dateng gitu. Anak cute gitu ya. Dateng bawain ini, bawain itu. Pengen ketemu, ngobrol. Kita ke depan, ngobrol-ngobrol. Siarannya selesai jam tujuh baru pulang jam sembilan karena mereka pada dateng. Ya itu salah satu. Kita seneng juga gitu ketemu mereka. Apalah ya mereka pengen pengen say something gitu ya. Mereka ngasih masukan nanti kalau siaran gini ya. Kita aja gitu. Karena juga bilang nama saya disebut dong. Nama saya disebut dong. Kan ada juga yang gitu-gitu. Ada, ada. Istilahnya disenggol. Aku disenggol tuh. Emang bisa apa disenggol? Masih kali ya sekarang bilangnya senggol gitu kan. Masih ya? Masih ya. Masih kayaknya. Itu awal-awal siaran tuh bingung. Orang sini ngomongnya senggol. Di sana apa dong? Di Bogor apa juga? Eh, Ray. Apa ya? Ya. Ya, itulah. Apa ya? Ditanya. Di, apa ya? Bacainlah request-nya. Apa tulis Sapa lah ya. Sapa-sapa sih. Tapi kalau Indi, Di, lu punya fans-fans tersendiri juga dong? Kalau fans itu kayak gak ngerti juga sih. Cuman kalau pas ngomong. Saya kan kadang mikir tuh. Ada yang dengerin gak ya? Tapi, udah gitu kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngomong-ngopo gitu. Berarti dia dengerin kan. Meskipun aku dicenggin kayak gitu. Oh, denger juga dia. Rupanya gitu kan. Ada sih. Terus, kalau yang special fans-nya, enggak. Cuman kadang-kadang kalau ada yang bilang gitu, oh ternyata dengerin ya. Enggak yang, wah, tapi terus kayak yang spitsers, oh, hari gini ternyata masih ada yang dengerin. Amiss juga sih, Ray sama Yoga. Jadi kayak, oh, ternyata dengerin. Awalnya kan gak mikir kalau si A, si B dengerin. Ternyata waktu ngomong, eh, kemarin ada ini, ada ini. Oh iya. Cuman kayak gitu tuh. Sekarang tuh gak kayak yang dulu yang appreciate banget kan. Sekarang jarang banget. Yang itu appreciate jarang banget. Cuman pasif. Dengerin sih. Tahu misalnya, oh ini tadi ada si A, si B, ada si ini. Kok gak join gitu kan. Ya, kadang malas, kadang lagi apa. Kayak gitu sih. Menurut saya begitu kalau sekarang ini. Mungkin juga sambil, karena itu kan spesialnya radio kali ya. Bisa didengerin sambil. Ini sambil itu. Jadi kayak mau kirim apa. WA. Tapi again, kalau misalnya mereka adalah penikmat radio, tetap sih. Atencinya tuh tinggi banget. Pasti bakal join apa yang lagi diomongin, mereka pengen gabung. Kalau tertentu, masih ada yang gabung. Mungkin sesuai kebetulan kan. Bisa nanti, kalau akan kebentuk gitu loh. Jadi, segmented gitu. Jadi, jam-jam sekian gitu. Misalnya si Idy siarannya jam sekian, yang suka sama Idy akan kumpul di situ. Jadi, memang suatu hari bakal kebentuk gitu. Tapi, yang gue selalu perhatiin ya, kisah-kisah yang bakal selalu rame itu, kalau kita ngebahas percintaan sama horror. Siaran dulu loh. Waktu di sekret, akhirnya itu kalau ngomongin tentang cinta-cintaan. Dua topik itu tuh pokoknya laris manis. Laris. Apalagi banyak kan sebenarnya orang-orang yang broken heart gitu loh. Memang lagi bimbang. Ini cowoknya kok nggak respon gitu. Dia udah kasih perhatian. Kayak gitu tuh, pasti banyak yang suka gitu loh. Jadi, tentang cinta-cintaan tuh, walaupun pesannya catek banget ya. Padahal itu, buat kita, maksudnya kalau firman bisa dimasukin di momentum itu tuh bagus gitu. Buat jaga mereka, nggak cinta-cintaan yang bahaya gitu loh. Tapi itu, maksud gue tuh, momen-momen orang-orang lagi labil-labilnya anak-anak SMA gitu kan tuh, bisa dikemas supaya, dikemas dengan firman Tuhan yang baik gitu loh. Nah itu, pembahasan itu tuh selalu rame. Makanya, gue sih selalu love story tuh ada itu. Sampai satu-satu di radio itu, ada satu segmen khusus bacain surat cinta. Jadi, lo mau bikin surat cinta buat siapa aja namanya, lo kirimin ke kita. Dibacain. Oh bagus-bagus surat cintanya. Buat seseorang gitu loh. Dia anonimin namanya gitu loh. Mungkin cewek itu, sama cowok itu, dia bikin surat gitu. Jadi, acara itu rame gitu loh. Iya, iya bener. Iya, tapi bener-bener. Iya, iya. Rame dan, dan biasanya dengerinnya itu bener-bener didengerin gitu loh. Didengerin. itu bener-bener gitu, diperhatiin bener-bener gitu. Nah itu, betul. Kata sih, kalau kita bisa olah satu acara secara rohani, supaya orang juga denger. Ya, percintaan itu bener tuh. Iya, iya. Keren. Orang rame banget tuh, cewek-cewek tuh lagi momentum itu. Jadi, kayak kita lah dulu juga lagi naksiran-naksiran jaman SMA gitu. Pengirin hal gitu, kita pengen denger gitu. Gimana sih? Seneng gitu rasanya gitu loh. Bahkan kita ngerasa. Pengen, pengen, pengen nih. Bagus nih kayak gitu. Ya, semoga dapat idenya, idenya segera. Ya, thank you, ide. Ya, pengen banget. Bener-bener saya jadi inget tuh, kayaknya pernah banget jadi acara TV juga loh, Reh. Jadi, di mobil gitu kan, dibacain buat siapa gitu. Keren, sampai sekarang kayaknya mungkin anak-anak juga seneng ya. Terus yang bawa ini juga bagus gitu. Habis bacain surat cinta itu dengan lagu Melo-Melo. Melo-Melo gitu. Kayak ngasih Ngasih pojangan-pojangan. Pojangan-pojangan. Walaupun jalapannya pojangannya, apa sih nih? Tapi kalau orang lagi jatuh cinta mah didengerin. Terus dengerin ya. Terus kadang-kadang ngirim surat. Kadang-kadang dia suratnya buat siapa gitu. Kita suka nyaman-nyaman. Ini kayaknya cocok nih sama gue nih. Cocok banget nih. Ini gue banget nih. Kayaknya ini gue nih. Ini jangan-jangan orang. Ini yang ngirim sih ini nih pasti buat gue nih. Padahal bukan juga sebenarnya. Ini bukan. Padahal kan kisah cinta itu kan ada terus setiap generasi. Iya, betul. SMA kan ada yang SMA udah lulus yang baru masuk. Terus segmen itu ada terus. Orang yang baru merasakan matah hati. Dan biasanya kan problematikanya kan nggak beda-beda dari dulu sampai sekarang. Gitu loh. Iya kan. Cuman ya emang sedikit berbeda tapi kan intinya patternnya tuh sama aja gitu loh. Nah itu yang kadang bisa kita ambil tuh. Lalu aku siaran di radio dulu. Jadi aku suka beliin majalah-majalah dulu jaman dulu ada majalah gadis, model. Gadis. Iya, model. Femina. Terus itu tuh aku kumpulin rubik-rubik cintanya tuh aku kumpulin. Jadi di ruang saya tuh ada banyak gitu loh. Rubik apa orang yang patah hati gimana ngatasinnya. Jadi bahasin itu aja. Itu aja sedua jam nggak habis-habis tau nggak orang-orang. Nanti suka ada yang nelfon itu itu gue banget loh kak itu cerita gue loh. Buset deh. Itu paham dari majalah. Tapi bisa pas gitu karena kan itu kan topik-topik yang apa ya sebenarnya universal banget gitu loh. Kadang masalah ini juga kadang bisa aja kita alami orang lain alami juga sama-sama aja gitu. Sama aja. Kayak contoh Zodiac dulu jaman dulu tuh Zodiac tuh itu juga acara Zodiac tuh gila loh. Iya, betul. Oh iya. Kayaknya kok cocok ya sama aku ya. Cocok banget. Ini gue gue lagi begini nih masalahnya sama nih. Padahal kan. Padahal juga bikin-bikinan aja. Gini-bikinan aja. Dan setiap setiap momen tuh ya gitu-gitu aja diputer-puter kan bahasannya gitu. Bener-bener. Jadi tertariknya ini kayaknya ya apa kasih saran-saran cinta gitu kan tapi yang agak banget gitu kan. Tapi yang topok yang kayaknya tuh dia nyaraninya tuh yang kepleset banget gitu. Itu juga banget seru juga kali ya. Gak tau juga. Kan di Radio Rohani biasanya kan orang punya story tentang gimana gue aku sama Tuhan dia bikin story gitu. Terus kita yang kasih nanggepin apa oh harus gini sama Tuhan maksudnya kayak counseling gitu kan. Tapi ini ini cinta gitu loh. Iya, iya, iya. Anak muda. Anak muda, betul. Iya, cinta anak muda. Kalau counseling kan orang biasanya kalau di acara Rohani kan aku udah lagi ada masalah nih lagi padam rohnya, gak menyalah-nyalai kayak dulu gimana ya. Terus baru kita kasih masukkan gini-gini-gini. Ya ini tentang anak muda, tentang cinta gitu. Jaman-jaman SFO. Khusus spesial ya, Rea. Nanti Rea yang ngomong di situ juga boleh kok. Dia apa banyakan di sini. Gue orangnya bukan orang yang romantis gak cocok. Itu bisa-bisaan karena gue beli majalah gadis. Karena suka malu juga. Ada yang gadis baru gak? Ada. Cowok nyarinya majalahnya gadis. Ipan gitu ya, Rea. Bukannya nyari baca ini nyari rubik cintanya buat kebahasan siaran. Bahan-bahan cari bahan. Kadang beli gadis-gadis yang di Tokoloak yang bekas yang edisi yang bekas-bekas yang udah lama-lama. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Rubiknya mirip-mirip. Yang penting punya bahan buat dibaca aja setiap siaran gitu. Bener. Awal-awal juga bacaannya pasti majalah. mau gak mau ya kan baca dari majalah. Sekarang enak sih macam digital kan. Sekarang banyak banget googling mah banyak banget sudah. Mau nyari info obat aja. Obat ini apa? Bisa. Ini obat mau makannya berapa kali sehari juga bisa. ini obat buat apa kita kan nemu dari simpen ini apa sih obat apaan mau dibuat cari dulu fungsinya. Ya di onderdeal onderdeal musim ini rusak. Underdealnya apa yang rusak kira-kira ini ini udah dapet gampang. Dulu mana bisa. Sekarang lebih 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 gampang lah lebih dipermudah. Cuma emang orang-orangnya sama yoga nyiasatin kayak gitu kan. Sekarang juga susah kan jadi penyiar kayak yang kita mau kasih sesuatu dia udah tau duluan kayak gitu. Nah kitanya kayak gimana tuh untuk nyiasatin yang sekarang ini. Love story tuh never never fail. Bener. Cinta kisah hati itu gak bisa lu cari. Lu lagi hatinya sedih tapi kan nyari di google apa hatinya sedih. Tapi kalau penyiarnya bisa bawain nenangin bimbing direct dia ke level yang lebih menenangkan hati itu tuh bisa jadi beda. Gak bisa dia nyari kayak gitu di google. Jadi kan dari cara pembawaannya dari cara menyampaikannya orang kan akan lebih terima daripada baca cara mengatasi kehilangan pacar. Kalau di google kan cuman bacanya gitu doang cuman kalau sama sama orang kan bisa tenang aja deh pokoknya gini aja deh nah gitu kan jadi bisa lebih tenang bisa lebih ini nah itu keunggulannya radio disitu indi bisa interaksi penyiarnya memang apalagi kalau kalau sekarang radio radio online itu bisa nambah nanti penyiarnya tambah nangis dikit sebentar ya nangis gitu kan lebih sedih tapi sekarang radio radio bisa live streaming bisa kelihatan penyiarnya di ruang studionya bisa bisa dong itu lebih interaksi beberapa kamera sebenarnya kayak gini kan juga kita live di FB kan bisa mereka lihat nanti di uploadin ke youtube kayak gitu sih bisa sekarang kan semuanya bisa dinaikin kayak gitu sih sebenarnya emang masih diolah ya kontennya ya ya kadang dunia dunia studio tuh orang pengen liat kan sebenarnya penyiarnya tuh iya betul kayak gimana kayak gimana kayak apa sih itu dulu ya dulu ya kalau aku dengerin orang siaran tuh aku ngebayangin muka penyiarnya ketawanya renyahnya studionya bajunya apa ya dia apalagi kalau aku suka ngebayangin dia pakai baju apa hari ini pas stream kayaknya gimana gimana pakai kaos luar dasteran kalau dulu kan emang gitu terbatas santai aja tapi kalau sekarang kan lebih meningkat kayak gitu kan akan lebih enak lah lebih enak maksudnya lebih proper semuanya gitu orang juga bisa ngeliat oh ternyata gini-gini jadi ya betul sih katain di dulu good looking sekarang-sekarang ini ya agak-agak penting juga sih supaya orang kan juga ngeliat juga enak menurut gue penting orang kan ngeliat juga enak jadi lu ke salon gak apa-apa deh gak dilarang kok ke salon gitu grooming gitu gak apa-apa bener-bener di grooming jadi apa ya jadi mereka tuh pengen visualnya itu nyata gitu loh gak cuman dengar aja visualnya juga dapet gitu loh itu lebih asik lagi gitu menurut gue ya oke tapi jangan sering-sering sesekali aja kok ngeboreng sekali-sekali misalnya edisi spesial nih kita siaran live streaming edisi spesial gak terus-terusan misalnya bukan sekali jadi biar biar ada bagian juga mereka ngebayangin gitu ini kayak gimana ya nah gitu sesekali aja jangan sering-sering kasian penyiarnya juga biasanya gini ternyata setelah liat penyiarnya gak cocok suaranya dan juga tuh suaranya kayak suaranya kayaknya bagus wah mokanya gak bagus nih suaranya pernah kayak gitu tuh dulu-dulu tuh kayaknya sering banget tuh kayak gitu terjadi waduh nyata ya gitu kan tapi ada juga seneng sih karena suaranya jatuh cinta sama suara kan ada juga dulu yang sesadeng radio gue sekuler dulu ada satu penyiar dia pinter banget bahas masalah percintaan wah banyak banget fansnya cewek-cewek terutama aslinya orangnya gendut gede hitam iya beneran dan udah kayak bapak-bapak gitu agak kebapak-bapakan tapi pinter banget bahwa ini jago ngemasnya terus dia bisa desah-desah suara yang soft sosok ini sosok mengayomi gitu suaranya tapi tampilannya bener-bener kebalikannya eh bapak-bapak gede tapi gimana tuh tapi gimana tuh tapi gimana tapi kan kalau zaman dulu kan emang suara aja yang di ini suara itu aja gak masalah ada yang kecewa tapi ada yang kalau udah terlanjur ada yang kecewa saya mungkin ah gak lagi deh gitu kan kayak yang mungkin beda banget dia gak pernah mau gak pernah mau gak pernah mau ke-expose dia pun tapi orang-orang kalau datang ke radio tuh nanya si itu mana si ini mana kak ini mana gak mau keluar karena dia mumpet di meja siar gitu loh gitu ya bener biar fansnya tetep aja penasaran ya bener ya biar tetep terjangka fansnya tapi banyak juga ya fansnya yang ketemu juga tetep sayang sama dia gak masalah gak ada masalah dia gak peduli karena sudah nyaman juga kan nyaman nyaman banget kita jangan minder dengan hal itu ternyata tetep banyak juga yang sayang sama dia suka sama dia ketemu juga gak masalah no problem yes mana dia tuh kan cepet nah cepet banget waktunya kita bakal ketemu di next week iya tanggal 9 minggu iya lebih gak apa-apa tanggal 9 itu adalah tanggal merah bagaimana ini tanggal 9 9 bisa kah bisa 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 ya tanggal merah itu oke jadi nanti kita bakal ketemu setiap minggu Gunso Nulia anda boleh bergabung kalau mau cerita tanya-tanya boleh boleh jadi kan kita bisa betul kan kita bisa denger nih apa-apa dari Good News Family semua yang ada di Semarang maupun sampai kemana sih ini siarannya nih temanggung ya temanggung tapi kayaknya ini mungkin sekarang coveragenya agak-agak turun karena kita emang racun kan racun mesti sesuai dengan gedungnya segala macem mungkin gak terlalu jauh sih cuman kalau streaming kan semuanya bisa iya bener banget kan membelah dunia kayak gitu wesh karena semuanya itu bisa kayak yang reach radio itu sebenarnya masing-masing cari teknologinya kalau mereka penikmat radio ya saya bilang mereka bisa reach radio dengan cara apapun tapi kalau bilang gak suka gimana sih enaknya dengerin radio ya susah juga sih tapi yang pasti untuk para penikmat radio tetap tetap cari lah apalagi wah ini dia ini penyiarnya gitu ada orang yang gak pernah ganti channel loh terus-terusan itu aja terus-terusan apapun apapun pokoknya gak ganti-ganti ada pengakuan di radio juga pokoknya sudah terus kalau radionya berhenti nih satu menit atau berapa detik saya dapat WA kata gitu ada orang yang kenapa mati mati radionya dihancurin pakai sudah satu jam lebih nih kayaknya nih gak kerasa kalau ngobrol berdua ini seneng banget tapi yang pasti saya belajar banyak banget ya meskipun bareng-bareng kayaknya jadi host tapi saya belajar banyak dan next week bakalan ngobrol lagi ya dengan tema yang berbeda saya invite Anda untuk bisa bergabung bareng dengan kita tanya apa aja boleh mumpung ini boleh berdua kita itu pokoknya kita itu tahu apa aja apa aja tahu lah tahu juga kadang kita juga kadang kita gak tahu pun tahu-tahu kita bisa tiba-tiba dapat ilham jadi tahu gitu loh ini ini karena perputaran otak itu tuh cepat banget ini mutlak juga nih jadi penyari jadi orang nanya apa juga kita bisa jawab betul kita juga betul kadang kita ditanyain ya itulah pokoknya lah bagus family lah pokoknya udah-udah jam 7 lebih loh udah loh kasian ini mau ceritin lagi jadi siaran berapa malam ya udah kelar nih pukul 19 ini udah selesai jam 7 6 langsung tus ya oke gunsoal itu tadi yang bisa dihadirkan ya di perbincangan singkat yang asik bareng dengan idola saya saya selalu bilang begitu tapi kita nanti bakal jadi partner di next week dan setiap kamis di pukul 18 sampai dengan 19 ya oke final saya juga yoga dan ray ya untuk good news fm good news for the family God bless God bless you